Nah, jadi memang ini shopping drive-thru yang dilaksanakan pelajar Medenver ini adalah suatu inovasi kita untuk memberikan pengalaman belanja yang berbeda bagi pengunjung. Dimana mereka tidak perlu turun dari mobil, tidak perlu turun dari motor, tidak bayar parkir juga. Nah, mereka langsung datang ke sini, langsung di depan stannya, pesan apa yang diinginkannya. Di sini kita kan ada hampir 20 stannya, dan stannya ini semua berasal dari dalam pelajar Medenver, kan antenan kita juga. Jadi, tujuannya untuk memberikan kemudahan lahir bagi pengunjung dalam berbelanja dalam hal kita menikapi masa pandemi. Jadi, dengan orang tidak perlu turun dari mobil, jadi kan mengurangi interaksi dengan orang lain. Nah, 20 stand ini, Kak, apa aja yang mereka sajikan? Misalnya makanan, Kak, minuman, atau apa aja, Kak? Oh, yang dari 20 stand ini ada macam-macam ya, berjenis, cukup beragam, cukup mix. Ada dari Transmart, ada dari S-Hardware, ada dari Brun-Brun, aksesoris, kemudian memang dinominasi oleh makanan dan minuman. Ada Cha Time, Jeko, Jeko Donut, Kalasan, Papako, cukup beragam sih untuk makanan dan minumannya. Nah, prosesnya orang belanja sendiri seperti apa, Kak? Haruskah pesan dulu atau langsung masuk aja sampai mereka ke proses pembayarannya nanti kayak gimana? Kalau untuk prosesnya cukup mudah, cukup datang langsung di depan pelajar Medan Fab, di lapangan parkir, depan pelajar Medan Fab, Jalan Datuk Suburto. Lalu mereka memilih stand yang mereka mau. Jadi, misalnya mereka mau pesannya di Four Fingers, yaudah mereka berhenti di depan Four Fingers, pesan apa yang mereka mau, menu apa yang mereka mau. Dan jika nanti itu lewat dari 5 menit, dari pihak stand-nya, dari Four Fingers-nya, contohnya, akan mengarahkan tunggu aja ya, di waiting by. Jadi, kita sudah siapkan juga parkir khusus untuk menunggu pesanan. Jadi, nanti pesanannya sudah selesai, misalnya lewat dari 5 menit, akan dihubungi pengunjungnya oleh stand-nya untuk mengambil pesanan sudah selesai, dikep untuk pesanannya. Terus pembayarannya apakah harus cash atau bisa pakai selain cash juga, Kak? Kita mengharapkan pembayaran itu menggunakan non-tunai. Aplikasi apa tertentu atau bebas, Kak? Terima kasih telah menonton!